Intro Di Makkah itu ada satu pasar namanya Pasar Okaz Kalau di Pekan Baru adanya Pasar Senapelan, Pasar Bawah Di Pasar Okaz itu setiap tahun diadakan lomba gula Juara bertahannya Sayyidina Umar Ibn Fatah Menang setiap tahun Umur dia ketika Nabi dapat wahyu Beda umur dia dengan Nabi 20 Bedanya 13 tahun Kalau Abu Bakar sama Nabi bedanya 2 tahun Jadi ketika Nabi berumur 40 tahun dapat wahyu Maka Abu Bakar umurnya 38 tahun Sedangkan Umar dengan Nabi jarak umurnya 13 tahun Jadi ketika Nabi dapat wahyu umur 40 tahun Maka umur Umar waktu itu 27 tahun 27 kalau sekarang ya pasti anak muda lah Selesai S1 23 Ambil S2 3 tahun 26 Kemudian sedang S3 semester 2 27 tahun Muda sedang segar-segar Itulah dia Umar bin Khattab Pemenang juara bulat bertahan Maka ini Umar bin Khattab Nabi ingin betul supaya dia ini masuk Islam Sampai Nabi berdoa Allahumma a'izzal islama bi'umaraini Tolonglah Islam ini dengan umur 2 Umar ya Allah Ada 2 Umar di Makkah yang waktu itu hebat betul Ya Allah tolonglah Islam ini Kalau masuk Islam 2 Umar ini Insya Allah kuat Islam ini Satu Umar bin Khattab Satu Umar bin Hisham Kalau saya sebut Umar bin Hisham banyak orang tak tahu Tahu Umar bin Hisham? Tidak Kalau saya sebut nama kerennya tahu Umar bin Hisham Abu Jahal Sedangkan ini Abu Hafs Abu Jahal Si goblok Bodoh Abu Jahal itu apa artinya? Bunga Sedangkan ini Abu Hafs Singa Perkasa Nabi minta kepada Allah Ya Allah Kalau bisa 2 orang Umar ini masuk Islam Mantap Islam ini Dan Umar bin Khattab masuk Islam Abu Jahal mati dalam keadaan khabut Tapi masuk Islamnya tak? Cepat Lama Tahun 1 tak masuk Islam Tahun beda dengan Abu Bakar Abu Bakar tahun 1 dia langsung masuk Islam Tahun 2 Tahun ke 6 baru dia masuk Islam Dia memusuhi Islam Siapa yang masuk Islam? Ada budak dia Hamba sahaya dia masuk Islam Habis disiksa Lalu kemudian pernah satu hari dia mau membunuh Nabi Muhammad Keluar dari rumah Dicabutnya pedang Jumpa sama kawannya Kau mau ke mana Umar? Aku mau memancung kepala Muhammad Eh Nanti tahu Nanti Bani Adi Nereka pakai Bani-Bani Anak-anak keturunan Adi disebut Bani Adi Muhammad SAW itu Bani Hashim Muhammad bin Abdul Muttalib Bin Hashim bin Abdi Manam Maka dia Bani Hashim Kau mau bunuh siapa? Aku mau bunuh Muhammad Kau tahu tak Muhammad itu siapa? Muhammad Anak Abdullah Anak Abdul Muttalib Anak Hashim Anak Abdi Manam Anak Kusai Kusai itulah yang membangun kota Makkah ini Kalau sampai anak cucu kemana kan mereka mati? Ante habis nanti Akhirnya tak jadi dia bunuh Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa 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 sallam Maka datanglah dia bertemu Kebetulan si Said Salma Fatimah Sedang baca Quran Tapi suara mereka pelan-pelan Nama penjaganya namanya Khabbab Khabbab ya Kemudian dia tengok Tak ada rasa takutnya Maka dia heran Ini adikku perempuan Lemah Tapi ketika aku Kita kan bisa menengok orang Kalau kita getak dia takut Pucat dia lari Ini enggak Berdarah Keluar darah dari wajah Fatimah bin Til-Hottam Tapi dia tak takut Maka Umar mengaku Setelah dia masuk Islam Baru dia ngaku Apa kata dia? Kata dia Aku tiba-tiba merasa diriku lemah Ketika aku tengok Darah keluar dari wajah Jadi saudara-saudara kita Yang nampaknya lesu Lemah Tapi dikuatkan oleh Allah Dikuatkan malaikat Maka orang-orang Yang merasa diri hebat Itu merasa lemah Dalam dirinya Ini terjadi pada Sayyidina Umar bin Til-Hottam Dia memenang Juara gulat Bertahan dia tahu Badan dia kekar Kokoh Adiknya ini perempuan Lemah Ketika dia tinju sampai berdarah Tapi tak ada rasa takutnya Ternyata Umar yang kuat itu Dia rasa dalam dirinya Tiba-tiba aku merasa lemah Lalu kemudian Dia tarik Kertas Dari tangan adiknya Apa yang sedang kau baca ini? Betullah ternyata Kabar yang ku dengar selama ini Kalian sudah Suami istri masuk Islam Ya Ini rupanya Kalian ikut Muhammad Aku memusuhi orang adik Iparku dan adik kandungku sendiri Sudah ikut Muhammad S.A.W. Ditariknya Apa kata Fatimah? Fatimah adik dia Fatimah bin Til-Hottam Dengan mulut berdarah Dia katakan Bukan dia takut Ada kekuatan dalam dirinya Umar yang sedang down Sedang rasa lemah Menengok adiknya tegar Malah kata-katanya Tidak ada yang layak Memegang lembaran ini Waktu itu belum ada Kur'an 30 just Jangan bayangkan Umar memegang Busamu gini Tidak Lembaran-lembaran Suhuf namanya Lembaran Selembar-lembar Ada ditulis di telang ontar Ada ditulis di pelepah torma Ada ditulis di batu-batu Tapi ada kertas yang masuk Karena Mesir sudah ada kertas Mereka sudah punya hubungan dagang Orang-orang Yahudi Sudah ada mulai Kertas tak banyak Salah satu kertas itu Dipegang oleh Fatimah Ditarik oleh Umar bin Khattab Ketika itu bangkit Keberanian Fatimah Karena membela Quran Tak boleh dipegang Oleh orang bernajis Tak boleh memegang ini Kecuali orang yang suci Tiba-tiba Umar yang Perkasa itu Meletakkan lembaran itu Dia mandi Dia rasa diri dia lemah Adiknya yang berdarah ini kuat Ini menunjukkan bahwa Fisik kita ini sebenarnya Hanya casing sampul saja Tapi di dalam itu Ada kekuatan Yang luar biasa Perempuan Lemah Mulut berdarah Tapi kalau kuat Ikatannya dengan Allah Dia kuat Umar bin Khattab Pemenang gulat Perkasa Tapi kalau dia lemah Hubungan dengan Allah Dia lesu Dia kalah Kali kemudian dia pun mandi Setelah mandi Dia balik Penasaran dia kertas ini Terus dia tengok Kemudian dia pun segera Untuk menuju Menjumpai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Waktu itu Nabi sedang berada Di rumah Al-Arfam Bin Abil Arfam Itu markas mereka Berkumpul di kota Makkah Al-Mukarramah Masih da'wah sembunyi-sembunyi Tak ada berani Terang-terangan Lalu kemudian Nabi Yang menjaga Nabi waktu itu 40 orang Laki-laki perkasa Di antara yang menjaga Nabi itu adalah Asadullah Singa Allah Dia adalah Hamzah bin Abdul Muttalib Maksudnya jumpa singa sama singa Hamzah Asadullah Umar Abu Hafs Petarung sama petarung Lalu Umar pun masuk ke dalam rumah Al-Arqab bin Abdul Arqab Maka yang pertama kali menyambut dia adalah Singa Disambut oleh singa Apa kata Hamzah bin Abdul Muttalib Kalau kau datang Untuk menyerah Kami terima kau Tapi kalau kau datang Untuk membunuh Muhammad Kami akan bunuh engkau Bukan dengan pedang kami Kami bunuh engkau dengan pedang engkau sendiri Penghinaan yang luar biasa Kalau ada orang dibunuh dengan pedang orang lain Itu biasa Tapi dibunuh dengan pedang kita sendiri Maka itu penghinaan luar biasa Umar kau datang ke rumah ini Sebagai orang menyerah Ahlan-Ahlan Tapi kalau kau datang untuk membunuh Muhammad Maka kami yang akan memancung kepala engkau Dengan pedang yang kau bawa itu sendiri Lalu kemudian Nabi mempersidakan dia masuk Silahkan dia masuk Kemudian setelah dia masuk Nabi bertanya Apa yang membuat kau datang Yang membuat kau datang kemari Apa wahai Umar Waktu itu Umar menjawab Aku datang untuk percaya kepada Allah Percaya kepada engkau bahwa engkau Rasulullah Dan percaya kepada apa yang diturunkan kepada engkau Yang tadi baru saja aku baca di tangan adikku Bernama Fatima Binti Al-Hattab Dia Umar bin Al-Hattab Lalu kemudian dia pun bersahadat di hadapan Nabi SAW Lalu sahabat semuanya gembira senang Karena terkabullah doa Nabi salah satu Umar masuk Islam Umar bin Hattab Lalu sahabat bertanya Apakah kita ini dalam kebenaran? Apa kata Umar? Untuk apa lagi kita bersembunyi? Maka sejak itulah orang berani membaca Quran dengan suara jahat Sebelumnya kalau baca Quran Seperti dengungan tawan di dalam syara Setelah Umar bin Hattab masuk Islam Mereka berani Karena ada dua singa yang sudah mengawal Nabi Muhammad SAW Yang satu Hamzah bin Abdul Muttalib Assalamualaikum Yang satu lagi adalah Umar Al-Faruq Abu Hafs Maka mereka baca Bismillahirrahmanirrahim Maka mereka lantang membaca Lalu kemudian Islam pun menjadi kuat Dengan berbagai cobaan dan ujiannya Sampailah pada masa hijrah Lalu kemudian Umar bin Hattab Termasuk orang yang pertama golongan Yang ikut hijrah bersama Nabi Muhammad Sallallahu alayhi wa sallam Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya